Alkitab mengatakan rotan itu baik, apakah dengan demikian tidak boleh menghukum anak menggunakan fisik? Mari sama-sama kita lihat di dalam Amsal 13 ayat 24 mengatakan, Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Teman-teman perhatikan dalam ayat ini justru mendorong untuk menggunakan tongkat untuk mendidik anak. Namun jangan dilupakan kelanjutan daripada ayat ini mengatakan menghajar anak itu harus tepat pada waktunya. Nah pertanyaannya itu, kapan kita boleh menggunakan fisik kepada anak kita? Alkitab mengarahkan orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dengan tongkat sepanjang masa pertumbuhan mereka. Memukul anak hanya boleh dilakukan apabila si anak dengan sengaja tidak mau taat atau memberontak kepada orang tua. Dan tentunya di dalam konteks ini, orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Tujuan dalam pemukulan ini hanyalah meniadakan kebebalan, pemberontak, dan sikap tidak hormat kepada orang tua. Tentunya pada saat disiplin ini dilakukan, harus dilakukan dengan bijaksana, dengan penuh kasih, dan perlu diberikan penjelasan bahwa perilaku yang salah membawa efek yang tidak enak bagi anak. Disiplin seperti ini perlu dilakukan agar supaya dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik dan tidak membawa anak kepada kehancuran dan kematian. Disiplin yang tepat dalam keluarga akan membawa kebahagiaan dalam keluarga dan sejahtera dalam rumah tangga. Disiplin itu harus sedang tiasa dilakukan karena kasih sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Surgawi. Terima kasih telah menonton!